Atau siapa yang akan diikuti oleh... Tahun ini pendidikan luar sekolah di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan memperingati Hari Aksara Internasional di Kota Palopo. Dalam peringatan tersebut, berbagai lomba telah dipersiapkan. Di antaranya Lomba Keberaksaraan, Lomba Nyengi Solo, Takraw, Tarompa, Pameran PKBM, dan Lomba Lair Karung. Keseluruhan lomba tersebut digelar oleh warga Buta Aksara untuk memeriahkan Hari Aksara yang ke-50 tahun. Dalam peringatan Hari Aksara tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Parepare Andi Lukman yang melepas kontingan parepare di Aula Dinas Pendidikan Kota Parepare hari Rabu 26 November 2015 berpesan agar seluruh peserta dari parepare tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan. Kita perlihatkan bahwa kita adalah kontingan parepare yang bisa diandalkan. Tentunya tiba juga di sana, kita berharap tetap dalam satu kendali, satu komando kompak. Sampai kita kembali ke parepare setelah kita mengikuti bursa ini. Nah tentunya harapan ini menjadi perakian kita semua dan saya dia menangkan di sini menjadi keterobongan. Pelaksanaan Hari Aksara internasional tersebut akan berlangsung dari tanggal 30 November hingga tanggal 3 Desember mendatang. Rahman Niar, Pare TV, mengabarkan.